Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT dan bersama temen gue, Arhan Galipto. Dan disini kita akan membuat podcast lagi seperti yang kita sudah lakukan beberapa minggu lalu. Dan untuk podcast kali ini, kita akan membahas perilisan Intel Arc Mobile yang sudah Intel rilis di 30 Maret kemarin. Dan mungkin ini pembahasannya agak lebih mendalam dibandingkan yang gue lakukan kemarin di berita mingguan. Kan gue cuma sekilas ya. Disini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Arc Mobile ini seluk-beluknya. Untuk kita bahas pertama disini mulai dari lini dulu kali ya. Sekalian merefresh nih dari apa yang gue bahas kemarin. Nah disini untuk lini Intel Arc, disini ada Arc 3, Arc 5, dan Arc 7. Di Arc 3 ada apa aja? Nah di Arc 3 sendiri ini ada dua varian yaitu A350M dan A370M. Nah perbedaannya ini, dimana A350M ini memiliki XCore berjumlah 6, sedangkan A370M memiliki XCore berjumlah 8. Sedangkan untuk varian memorinya itu sama-sama menggunakan 4GB, GDDR6. Dan memori bandwidthnya itu sama-sama 64 bit. Yang pembedanya ini adalah grafik powernya, dimana yang A350M tentu lebih kecil. TDP-nya ya, lebih kecil. Oke, jadi kita lihat sih disini Intel Arc Mobile itu pakai menggunakan istilah XCore ya. Dan XCore ini sih bisa dibilang tidak sama dengan CUDA Cores milih NVIDIA. Jadi kalau di NVIDIA itu dia menghitung Cores-nya itu berdasarkan FP32 unitnya dia. Nah sedangkan XCore ini seperti Compute Unit-nya AMD, jadi itu seperti apa? Gabungan dari beberapa ya, FP32-nya. Nah ya, jadi kayak kumpulan core di dalam core gitu loh. Jadi kayak grup gitu, sebuah grup core gitu loh intinya. Nah makanya disitu, disini Ray Tracing Unit-nya mirip seperti XCore. Jadi kayak mirip banget kayak Compute Unit AMD kan, dimana Compute Unit-nya juga jumlahnya sama dengan Ray Accelerator-nya si AMD. Nah selanjutnya di lini selanjutnya ada apa lagi? Nah di lini selanjutnya ini ada Intel Arc 5 dan Intel Arc 7. Nah ini kalau kita lihat, dari keseluruhannya kita fokus dari yang sebelumnya tadi A370M, dimana dimulai dari 64 bit. Nah untuk varian selanjutnya itu, kalau kita lihat itu sangat rapi ya. Hanya perkalian dimana Arc 5 itu 2 kalinya dari Arc 3. Oh iya iya. Kemudian untuk Arc 7 yang menengah itu 3 kalinya dari Arc 3. Sedangkan yang versi tertingginya ini nih, itu adalah 4 kali dari Arc 3 di A370M. Oke oke oke. Sehingga jumlah XCore, Ray Tracing Unit, dan Memorinya itu sama-sama akan dikali sesuai dengan yang disebutkan tadi. Nah kira-kira selain dari spek, apakah secara chip ini mereka beda juga gak sih? Nah dari chip ini... Sorry guys, ada motor. Dari chip ada apa? Nah dari chip ini dibagi menjadi 2 ya, dimana pada tipe terendah itu Arc 3 ini menggunakan GC-10, yaitu menggunakan keseluruhan berjumlah XCore 8 unit. Nah sedangkan untuk Arc 5 dan Arc 7 ini menggunakan itu GC-10, nah dimana maksimumnya itu terdapat pada A770M dengan XCore 32 unit. Oke berarti si yang Arc 10 itu dipakai full daya sama si A770M ya? Iya, semuanya dipakai. Nah tinggal ke bawahnya itu tinggal masalah pemotongan nilai dari XCore-nya. Oh iya XCore betul-betul. Berarti di sini dia si Intel Arc itu cuma menggunakan 2 jenis chip aja ya? Iya, gak kayak seperti kita tahu AMD atau Nvidia yang menggunakan banyak banget kan? Iya banyak banget ya, dibagi-bagi malah. 6600 ada sendiri, RTX 3060 ada sendiri, 3050 ada sendiri, 3070 ada sendiri. Ini cuma dibagi dulu doang, oke. Mungkin karena ini dia juga masih early production, mungkin nanti ketika mereka udah... Lineartnya makin banyak mungkin ya? Makin banyak mungkin mereka akan memisahkan biar chain supply-nya lebih baik. Mungkin nanti akan desktop kita akan melihat variasi chip yang lain kali ya. Nah untuk di sini mereka akan menggunakan fabrikasi TSMC 6 nanometer, jadi si Intel di sini gak menggunakan fabnya mereka sendiri yang merupakan 10 nanometer super fin. Itu gak dipakai di sini menggunakan TSMC. Mungkin dilakukan biar gak mengganggu produksinya CPU mereka gitu kan. Karena apalagi ini kan desktop mereka juga baru masuk gitu. Mungkin masih sedikit eksperimental. Jadi mereka belum begitu mau mengganggu produksi CPU mereka yang dimana itu merupakan produk utamanya mereka. Dari itu ditambah produknya ini sedang booming juga ya. Jadi kan banyak. Tentunya harus ada banyak supply. Iya banyak supply jadi dibagi dua ya menurut gue fine-fine aja selama itu bisa kita dapatkan dengan mudah dan secara performa juga good nanti ya gak ada masalah sih. Nah terus di sini untuk A770M gue lihat sih kalau di website resminya Intel dia menggunakan jenis memory itu kecepatannya beda dibanding yang lain. Dimana yang lain itu 14 gigabit per second sedangkan si A770M itu 16 gigabit per second. Sehingga pada akhirnya memory boost wide nya itu jauh lebih besar dengan jumlah ya dua kali lipat. Jadi total itu setara dengan 512 gigabit per second. Dia pokoknya kan karena seri paling high end ya dari Interalk Mobile. Nah terus di sini kalian bisa lihat tuh ada yang namanya graphics clock. Itu mungkin terlihat cuman rendah banget ya cuman 1150MHz. Bahkan Interalk 5 ini cuman 900 ya. Itu sebenernya graphics clock itu bukanlah boost clock. Jadi graphics clock itu cuman tipikal clocknya jadi kayak clock rata-rata yang bisa diraih sama GPU tersebut kalau sedang berjalan. Sedang melakukan workload gitu. Kalau workloadnya berat ya pasti graphics clocknya dapetnya rendah gitu. Tapi misalkan workloadnya ringan misalkan game kalian nih gak begitu GPU demanding ya mungkin bisa nyampe gak sesuai spek. Mungkin bisa lebih dari itu gitu loh. Ini pokoknya sama seperti yang AMD lakukan. Pada game clock mereka ya. Game clock. Kan ada game clock, ada boost clock, ada lagi base clock. Pokoknya ya di sini Intel speknya tuh mirip-mirip ngikutin AMD lah setidaknya. Ya kan karena siapa si otak dibalik penciptanya ARK siapa? Raja Konduri. Konduri itu kan merupakan orang AMD sebelumnya kan. Itu dia. Jadi ada sedikit benang merah lah di sini ya. Oke terus selain itu kita udah bahas spek secara core ya. Di sini Intel meng-introduce lagi media engine, bukan media engine sih. Di sini mereka meng-introduce sebuah fitur ya bernama deep link. Nah deep link ini kira-kira sih power sharing ya. Mereka akan ada power manajemen di situ kira-kira mirip seperti AMD smart shift. Antara CPU dan GPU. Jadi mereka tuh bisa komunikasi lah powernya butuh berapa. Nanti si deep link ini akan memfokus utamakan powernya ke siapa workload yang paling berat gitu. Nah selain itu di sini deep link gak cuman power sharing aja. Di sini juga mereka bisa berbagi compute gitu. Nah katanya sih dengan adanya deep link ini bisa meningkatkan performa 24%. Tapi kemungkinan ini sih untuk beberapa skenario aja. Gak semuanya. Tapi setidaknya fitur yang bagus sih. Seperti apa ya dengan kombinasi CPU dan GPU yang dari produsen yang sama. Ya bagus sih ada fitur seperti ini. Seperti apa yang Andri lakukan dengan smart shift mereka. Yang pasti jauh lebih stabil sih ya. Nah iya karena kan sama-sama pembuat chipnya gitu loh. Terlebih lagi kan ini dimulai dengan versi mobile yang TDP-nya itu kan akan sangat terbatas ya. Iya betul. Tentu penggunaan yang sangat efisien diperlukan. Ya betul-betul. Jadi ya gak cuman pake satu source doang sih. Kayak penggunaan sharing ini perlu banget. Nah ngomongin soal sharing. Si Intel juga di sini untuk encoding mereka juga bisa sharing dengan integrated graphics GPU-nya gitu. Jadi si ARK ini bisa kerja bareng sama si XC Graphics yang milik Alder Lake. Jadi ya lumayan lah bisa mempercepat pekerjaan content creation sih. Itu mirip dengan yang dulu AMD dengan IGP udah punya kan? Nah iya dulu kalau gak salah namanya apa ya? Pokoknya iyalah pokoknya kayak AMD dulu cuman gue lupa namanya apa. Nanti gue kasih lihat di video lah. Pokoknya mirip-mirip seperti itu ya. Nah ngomongin soal deep link di sini kita lanjutin lagi ya tentang media engine. Nah di sini media engine-nya Intel di sini cukup revolutioner. Bukan revolutioner sih. Dia di sini menjadi pertama kali ya mengadaptasi AV1 encoding dan decoding. Dan ini sebenarnya memang baru pertama kali untuk GPU kelas consumer. Karena di GPU RDNA 2 dan GPU Ampere milik NVIDIA tuh mereka cuma support decoding-nya doang. Nah AV1 ini dia jauh lebih rapi dalam segi compression. Dan di si Intel ngedemoin tuh AV1 encoding seperti untuk melakukan perekaman video di itu di compare dengan H265. Nah itu hasilnya jauh lebih baik si AV1. Nah cuman di sini AV1 belum begitu banyak sih software yang support. Youtube pun belum ya mungkin ke depannya sih akan bertambah. Dan baru platform apa sih Microsoft ya XSplit doang tuh yang men-support encoder jenis AV1 ini. Tapi gue harap sih ini udah future proof karena memang arahnya nanti bakal support ke AV1 semua. Dan ini adalah gerakan yang bagus sih menurut gue. Iya secara kan AV1 itu kan kurang lebih kira-kira 20% lebih baik daripada H265. Iya. Sedangkan nih kalau kita bandingkan dengan H264 bahkan hingga 50%. Wah lumayan sih. Jadi secara bandwidth jauh lebih bagus. Kualitas videonya lumayan. Dan itu akan membantu kalian juga nanti untuk membuat konten-konten seperti rekam gameplay atau merekam sesuatu halah. Dan AV1 ini mungkin akan menjadi masa depan ya untuk encoder. Oke selain itu di sini kita bahas apa namanya. XE-SS? Ntar dulu sebelum XE-SS di sini kita lihat dulu presentasi demo performanya si Intel. Kemana dari Intel Arc 3 ya. Dan di sini sayangnya Intel cuma ngasih demo Intel Arc 3 A370M doang. Dan itu pun disandingkan dengan XE Graphics Integrated. Dan di sini mereka gak sama sekali ngasih perbandingan dengan GPU kompetitor seperti RX 6000 maupun RTX 3000. Tentu ini sedikit mengecewakan ya. Sedikit mengecewakan. Bagi penggemar yang menunggu-nunggu. Setara apa sih? Ini Intel Arc Mobile setara apa sih? Tapi bukan ada rumor tuh yang bilang katanya A350 milip GTX 650. A350 Mobile kan? Nah tapi itu baru beberapa benchmark sintetik sih. Benar 3DMark kalau gak salah ya? 3DMark itu kalau gak salah. Sedangkan kita lebih butuh in-game play-nya kan? In-game benchmark apakah mirip? Karena kan kadang benchmark sintetik ini gak selalu ya mungkin menggambarkan tapi tidak akurat 100%. Biasanya kan kalau GPU seperti kasusnya GPU AMD yang lama tuh 3DMarknya tuh kenceng-kenceng. Tapi waktu di game ya sama atau bahkan bisa lebih rendah gitu. Sangat loyal dibandingkan Pascal ya pada game itu. Waktu itu. Makanya setidaknya kita mungkin harus menunggu review lengkapnya mungkin mengenai GPU ini. Dan mungkin aja Intel disini gak berani nampilin karena mereka mungkin waktu melakukan demo ini drivernya masih early banget. Jadi kayak gak make sense juga dibandingkan dengan GPU RX 6000 dan RTX 3000 yang beredarnya udah cukup lama. Jadi drivernya udah lebih mature gitu loh. Nah mengenai game benchmark ini tapi ada lucunya juga ya. Tiba-tiba dengan PD-nya AMD meng-compare. Oh iya. Ini ngapain gitu AMD? Ngapain. Tiba-tiba AMD melakukan compare kepada GPU yang belum launching secara full. Belum secara full. Itu pun kita-kita gak tau apakah ini driver yang mereka tes itu udah final atau enggak. Di sini AMD tiba-tiba nongolin si RX 6500M ya. Mereka gak sadar apa 6500M itu media engine-nya gak ada. Mereka gak bisa, gak punya encoder, gak punya decoder. Dan mereka dipamerin sama Intel Arc yang udah ngadopsi AV1 secara full. Mereka gak sadar kekurangan itu dan yaudah lah biarin aja namanya juga kompetisi kali ya. Mereka terlalu yakin dengan benchmark game sedangkan udah yang lainnya. Iya mereka gak liat yang lainnya gitu loh. Ya biarin aja mungkin mereka pengen bikin heboh aja kali ya. Setelah penulisan RX 6500XT yang ya kurang gimana lah gitu. Ya mungkin gitu kali ya. Nah selain tadi kita udah bahas media engine nih. Nah sekarang kita ngomongin XSS tadi. Nah sebelum masuk ke XSS sepenuhnya disini Intel ngeintroduce namanya XMS ya. XMX. Sebuah dedicated AI course. Media ini. Untuk menjalankan machine learning. Jadi seperti Tensor Core milik NVIDIA. Untuk menjalankan DLS. Nah tapi disini gak cuman untuk si DLSS atau XSS doang ya si XMX ini. Ternyata bisa digunakan untuk kegiatan content creation. Disini sih Intel cuman ngedemoin beberapa software ya. Seperti demo video ya. Reconstruksi video kalau gak salah dibagusin gambarnya dari yang blur jadi lebih tajam. Atau ada video yang... Yang memang sudah bagus. Namun dibuat lebih detail lagi. Oh di restorasi. Di restorasi. Video lama di restorasi menggunakan XMX ini. Ya menurut gue sih cukup bagus ya. Dengan implementasi yang gak harus cuman ke game doang. Bisa dilakukan kepada content creation. Dan gue harap sih akan lebih banyak lagi software yang mendukung. Kalau disini sih demonya hanya sedikit ya. Gue harap sih mungkin kedepannya akan ada lagi. Dan gue harap Intel mau terbuka ya sama XMX Core ini. Siapa tau bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Seperti mungkin machine learning dengan algoritma yang spesifik. Mungkin bisa digunakan menggunakan si XMX ini. Kita harap aja sih. Nah terus selain tadi adaptasi XMX ini untuk content creation. Nah si Intel juga disini XMX ini untuk tadi apa XCSS ya. Nah disini sih kita lihat hasilnya sih cukup lumayan sih ya. XSS dari upscaling dari 1080p ke 4K itu cukup bagus. Dan cuman disini sayangnya waktu itu berita sebelumnya gue ngomong. Gue gak tau kalau si XSS ini bakal open source di day one launch atau tidak. Karena emang sebenernya Intel berjanji untuk membuat ini open source. Nah ternyata setelah gue nonton pembahasannya dari hardware unbox. Disitu dia dijelasin kalau XCSS ini tidak akan open source saat perilisan awalnya. Jadi agak disayangkan. Eksklusif dulu untuk Intel itu memang agak disayangkan. Karena apalagi waktu mereka rilis itu FSR 2.0 udah ada. Nah DLSS mungkin akan ada update atau enggak gue gak tau mungkin. Tapi itu kan FSR dan DLSS itu kan implementasinya udah jauh lebih luas ya. Udah luas banget gitu. Game yang support udah banyak banget cuy. Udah gitu generasinya udah keberapa ya? Udah generasi kedua gitu. Kedua lebih mungkin sih DLSS udah 2.3 kan. Nah disini XCSS datang dengan teknologi yang masih eksklusif. Ya gue gak tau sih. Mungkin aja Intel disitu masih on working untuk membuat algoritmanya bisa dijalankan oleh semua GPU. Karena untuk menjalankan XCSS ini selain pake SMS bisa pake apa? DP4A instruction ya? DP4A. Nah itu instruction itu udah ada di Pascal ke atas. GPU Pascal ke atas dan Nvidia lagi sorry. GPU AMD Polaris ke atas itu udah punya instruction DP4A semua. Nah ini setidaknya kita harus nunggu hingga kuartal kedua nih kayaknya. Nah udah datangnya telat tapi eksklusifnya. Tapi semoga aja mungkin itu karena masih awal-awal ya. Semoga aja sih Intel bisa memberikan solusi yang bagus dan tidak bikin repot developer game ya. Karena harus ada tiga tipe AI upscaling dari tiga produsen yang berbeda itu mungkin implementasinya akan bikin rumit ya. Semoga aja XCSS ini gak menambah rumit si developer game gitu loh. Bahkan kalau mau kemungkinan lebih sukses pada akhirnya mungkin akan lebih maju ya daripada yang lain. Iya semoga aja sih kalau dia asal mau open source. Asal asal mau open source. Karena kan Intel Arc ini kan masih awal banget kan. Setidaknya mereka bisa menawarkan teknologinya dulu dinikmatin dengan kompetitornya. Siapa tau orang tertarik gitu kan terjun ke Intel untuk nyobain full experience-nya gitu loh. Nah selain kita tadi udah bahas XCSS dan Media Engine ya. Nah disini untuk display output sayangnya Intel Arc sebenernya bagus. Dia udah support DisplayPort 2.0. Itu pertama kali ya di GPU kelas konsumen ya. Nah ini Intel Arc pertama kali yang support DisplayPort 2.0. Tapi sayangnya dia tidak mendukung native HDMI 2.1. Jadi untuk mendukung HDMI 2.1 itu mereka harus menggunakan converter dari DisplayPort 2.0. Sayangnya agak disayangkan ya karena HDMI 2.1 itu kan banyak implementasinya di TV-TV ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian menggunakan laptop terus TV-nya udah support nih 4K 120Hz. Nah sayangnya GPU Arc tidak bisa memanfaatkan ya. Tidak bisa memanfaatkannya. Jadi mungkin harus pakai monitor dengan DisplayPort gitu. Sedangkan di DisplayPort sendiri kan tidak ada audio kan. Iya audio ada. Cuman emang implementasinya eksklusif sih untuk monitor aja. Entah yang pakai Type-C atau dengan DisplayPort doang. Itu doang sih. Dan sayangkan kalau yang pakai TV gitu misalkan mau. Kan nanti Arc ini kan ada juga untuk desktop ya. Misalkan mau bikin kayak home theater PC gitu kan pasti pakai TV. Gak bisa TV-nya full 120Hz. Sayang banget dong. Sedih banget. Masa harus beli monitor yang 40 inch kan mahal ya. Mahal banget. Nah terus kita tadi sedikit bahas ya. Kira-kira rumor si Arc 350M ini kan kira-kira mirip si GTX 1650 Mobile. Nah disini gue buat perkiraan. Menurut gue pribadi ya disini. Menurut gue pribadi doang nih. Kira-kira kalau misalkan Arc 350M itu mirip GTX 1650 Mobile. Nah berarti A370 itu kira-kira sih menurut gue itu mirip. Nanti performanya bakal kayak GTX 1650 Ti. Atau sampai GTX 1660 Max-Q. Setidaknya ya. Dan itu hanya prediksi gue doang. Terus A550M itu nanti kira-kira kalau sebelumnya masih mirip GTX. Mungkin si A550M ini baru nih ngejar RTX. Dan RTX-nya itu ada 3050 atau setidaknya sampai 3050 Ti. Untuk yang mobile. Untuk yang mobile. Nah terus A730M dengan melihat memori bandwidth-nya sama ya kan. Kira-kira si A730M ini akan mirip seperti RTX 3060. Cuma mungkin ada kelebihan ya di mana A370M menggunakan VRAM yang dua kali lebih besar. Itu mungkin bisa menjadi selling point ya. Nah terus A770M kira-kira akan mirip seperti RTX 3070 setidaknya. Dan itu hanya spekulasi gue doang dari membaca spek di atas kertasnya mereka doang. Dan gue harap sih dengan mungkin driver-nya kedepannya akan lebih mature, lebih mature. Mungkin performanya akan lebih baik lagi. Seperti teknologi Fine Wine-nya milik AMD gitu kan. Kayak driver awalnya nih mungkin masih ampas gitu. Pas banget dulu ya. Tapi pas udah kebelakang-belakang performanya naik. Ya mungkin aja Intel melakukan hal-hal sama. Apalagi mereka disini pendatang baru kan. Tidak seperti kayak dulunya NVIDIA ketika sudah berusaha lebih dari 2 tahun agak di sedikit tinggal. Malah diturunin ya. Diturunin. Diturunin malah beberapa sekarang udah ada yang udah gak disupport kayak seri Maxwell ke bawah. Eh Maxwell ke bawah ya dari GTX 700 ya. Ya itu disini masalah driver doang sih. Semoga Intel nanti datang dengan driver yang udah oke lah. Nah ngomongin soal driver disini kontrol panelnya gue rasa sih cukup menarik ya. Oh Intel R-Control ya. Iya. Nah disini kalian bisa lihat R-Controlnya itu ternyata Intel ngomong untuk menikmati semua fiturnya kalian tuh gak perlu login. Jadi langsung aja bisa nikmatin. Iya. Gak sebenarnya seperti contohnya NVIDIA yang GeForce Experience ya. Nah itu harus login cuy. Itu login. Lu mau ngerekam pake GeForce Experience aja itu harus login dulu cuy. Gak bisa kalau gak login. Itu dia resep banget kan. Nah disini Intel R mereka gak perlu login. Dan seperti AMD dengan adrenalinnya sih sepertinya gak perlu login. Dan selain rekam-rekam doang atau cuman kayak beberapa fitur kontrol GPU. Disini mereka juga bisa melakukan overclocking loh di kontrol panelnya. Menarik ya. Cukup menarik loh ini. Sudah jadi bawaan dari sananya. Jadi gak perlu install MSI afterburner langsung bisa dari situ. Nah mungkin kita gak tau ini apakah implementasinya merata ke semua Inter Arc atau nanti mobile-nya dikunci kita gak tau ya. Tapi gue harap sih harusnya sih bisa ya. Selama itu GPU sih harusnya bisa di overclock. Dan gue harap sih caranya dipermudah karena kan driver bawaan ya. Gue harap sih dipermudah. Nah ngomongin soal overclocking, disini kita juga bisa monitoring ya seperti adrenalinnya AMD lah. Jadi cukup banyak fitur yang diberikan pada kontrol panelnya si Intel Arc ini. Nah ngomongin soal overclocking ini, disini waktu presentasi Intel kalau gak salah gak sengaja nge-reveal ini ya. Speknya desktop. Karena di seri mobile itu kan gak ada yang TDP-175. Maksimal 150 kan. Nah sedangkan disini kok TDP-175. Apakah ini GPU desktop? Nah itu dia. Dan GPU clock ini tinggi banget sih sampai 2 gigahertz. 2250 tapi tepatnya. Nah berarti mungkin kah ini sih GPU desktop Arc yang di akhir trailer mereka. Peace gitu kan. Itu gak tau namanya apa. Kita juga belum tau itu namanya apa. Dan gue rahasia sih dengan clock speed yang sampai 2 gigahertz ini cukup lumayan ya. Jadi mungkin cukup kompetitif dengan clock speed yang AMD yang juga bisa nyampe 2 gigahertz. Tapi kayaknya sih belum final ya. Karena kan TDP-nya kira-kira desktop bisa sampai berapa. Kemungkinan sehingga 225 watt sih kayaknya. Nah kira-kira clock speed bisa lebih tinggi lagi. Mungkin 2,5-2,8 mungkin. Atau bisa juga 175 watt. Ini hanya chip-nya aja. Nah TDP jadi kita jatuhnya. Sedangkan untuk thermal power-nya yang udah keseluruhan. Nah baru kemungkinan totalnya 225 watt. Oke. Bisa sih bisa betul-betul. Jadi cukup menarik si Intel ini yang gak sengaja mereka kasih lihat. Ya semoga aja GPU desktop-nya nanti juga memberikan spekifikasi yang lumayan lah ya. Lebih baik daripada versi mobile-nya. Dan kita akan melihat detail yang lebih lanjutnya nanti pada kuartal 2 2022. Itu setelah ini berarti mungkin setelah rilis XCSS kali ya. Kan cukup deket tuh di summer juga. Di bulan Juli ya. Nah mungkin kayaknya sih udah cukup ya mengenai Intel Arc ini. Seluk-beluknya kita mungkin udah cukup. Mungkin kalau ada yang kurang kalian kasih tau aja. Nah selain kita bahas Intel Arc. Di sini mungkin ada informasi tambahan mengenai kabar atau rumor. Atau seperti lead atau kayak apa sih petunjuk mengenai GPU next gen. Yang dari Nvidia itu ada lovelace ya. Nah di sini ternyata RTX 3090 Ti ada versi custom yang merilis 2 konektor PCI Gen 5 ya. Wah berarti total-total jadi 1.200. Nah jadi ada kemungkinan GPU next gen itu mungkin ada yang versi 1.200-nya. Iya kan? Itu gede banget cuy. Berarti 2 konektor PCI Gen 5 itu mungkin di GPU next gen. Dan itu gak semua board partner. Hanya beberapa aja yang berani melakukan hal tersebut. Dan gue gak kebayang 1.200 watt itu pakai power supply berapa cuy. Masalahnya kemungkinan kan 1.200 watt sendiri udah kalau kita biasanya kan udah 1 power supply sendiri. Iya 1 power supply. Ini 1 GPU doang cuy. Gede banget anjir. Tapi ada kemungkinan ini sih. Karena kemungkinan misalkan TDP-nya udah 800 watt karena sudah melebihi 600 watt ya mau gak mau. Jadi pasangnya 2. Walaupun 1.200 watt itu gak bakal kepakai atau tidak bakal tercapai sih. Hanya ya karena memang udah konektornya begitu kan maksimum cuma 600 kan. Karena memang ada GPU yang kayak dari board partner tuh tembus sampe 600 watt lebih kan. Iya. Padahal 3090 Ti-nya aja resminya kemungkinan 450 watt. Itu jadi kayak mepet banget ya. Mending ditambah 2 aja konektor PCI Gen 5 ya. Nah mungkin kira-kira sih itu ya. Mungkin kita bisa ekspektasikan entah mungkin di GPU next gen ada 1.200 watt atau ini mungkin karena udah batas arti elektron yang ampere. Jadi udah gak efisien lagi mau gak mau ya pake 2 konektor PCI Gen 5. Demi meraih ya GPU RTX 3090 Ti yang udah di-binding sedemikian rupa untuk meraih performa setinggi itu. Ya semoga aja sih mungkin kalau ada ya jangan di GPU kelas konsumen gitu loh. Rilis aja RTX Titan lagi balikin dan biarin dari 1.200 mau 1.600 silahkan gitu loh ya. Tapi kalau kita lihat juga ini kan secara RTX 3090 Ti ini seri premium kan. Berarti kan kemungkinan 99% konsumen ya gak akan memilikinya sih. Iya betul juga sih. Teman-teman juga gak usah panik gitu. Gak usah panik dan oke lah soal power yang tinggi ini mungkin ya kita bisa itu cukup wajar kita mempermasalahkan tersebut. Tapi mungkin nanti akan gue bahas secara lebih dalam lagi yang gak disini karena mungkin videonya bisa lebih panjang. Karena power itu gak cuman kita sekedar lihat dari 600W, 1000W gitu. Karena itu cuma satu dimensional aja karena ada banyak hal yang bisa diraih dari Watt segede itu gitu. Mungkin apakah dia bisa rendernya lebih cepet, fps lebih tinggi. Itu kan berarti kan bisa memberikan efisiensi lebih baik gitu kan. Atau mungkin gimmick yang lebih ya. Gimmick yang lebih ya siapa tau. Mungkin nanti kita bahas nantilah yang gak di video ini karena mungkin pembahasan itu cukup bisa lebih panjang lagi. Nah selain itu mengenai GPU RTX 3090 Ti. Nah selain dari dua konektor pin yang tadi beberapa brand partner udah gunakan. Nah disini ada lagi beberapa brand partner itu mereserve konektor PCI Gen 5 nya untuk dikira-kira untuk GPU ada loveless ya kan. Iya. Dimana ini juga mengubah dari struktur ya PCB nya. Jadi PCB nya dari 3090 Ti ini lebih advance daripada 3090 sendiri. Betul-betul. Malah ini yang PCB yang udah di reserve ini sedikit tidak seperti referensinya milik Nvidia ya. Jadi kayak udah berbeda banget gitu. Jadi kayak ada beberapa part tuh yang kayak di reserve untuk komponen GPU next gen gitu. Nah mungkin ini sebagai tanda-tanda memang udah sebenernya udah ada. Sudah ada. Udah dekat mungkin. Udah dekat dan mungkin sebenernya tes GPU tes demonya udah dipegang semua kali ya. Mungkin tinggal menunggu driver yang mateng atau mungkin butuh tweak lagi gitu. BIOS nya kita gak tau kan. Dan mungkin sebenernya sih udah tinggal menunggu waktu ya paling September kira-kira ya RTX 4000 sih rilis. Dan gue harap ya kejutan lah. Dan mungkin di akhir tahun kayaknya rame. Ntar di summer ini ada si pertama CPU AMD dulu. AM5 kan AM5. Abis itu Raptor Lake ya. Itu ya. Inter-Raptor Lake. Raptor Lake. Raptor Lake. Abis itu Raptor Lake 4000. Dan mungkin paling akhir si AMD RX 7000. Atau mereka memundurkannya di awal tahun. Kita gak tau. Pokoknya memang awal tahun nih banyak banget perilisan hardware baru. Dan semoga aja sih menarik dan kita kesempatan lah untuk membelinya ya. Amin. Dan oke sih segitu dulu sih untuk pembahasan podcast kali ini. Dan kira-kira apakah menurut kalian topik yang kita bahas kali ini cukup menarik. Silahkan aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__it. Gue Fadil pamit undur diri. Farhan. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax